Halo teman-teman, selamat datang di channel Ginzy Yudus. Di video kali ini gue bakal memainkan Harvest Moon The Tale of Two Town. Oke, disini gue bakal mengikuti festival tanaman musim panas yang akan diadakan di balai desa dan temanya adalah lobak merah. Oke, sebelum gue mau berangkat ke festival nanti gue mau ngasih makanan peliharaan gue biar gak mati teman-teman. Sayang udah gede nih gue harus pelihara dulu. Oke, kita pelihara dulu teman-teman kita lihat kalender dulu diadakan di balai desa tema lobak merah teman-teman. Oke, disini gue bakal skip biar kita cepat mengikuti festival karena festival itu mulainya jam 12 siap oke, teman-teman ini udah gue skip. Jadi festival itu diadakan jam 12 siang teman-teman. Jadi ini udah masih jam 11.40 dan ini gue udah ada di balai desa teman-teman. ini ada si Ina, kepala desa Konohana ya, desa Konohana. Disini gue bakal mengambil lobak merah gue di tas gue karena kalau mau ikut festival ini kita harus membawa lobak merah dan memberikannya ke kepala desa kita yaitu Ina untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam festival ya teman-teman. dan disini gue lagi menunggu waktu jam 12 siang karena mulainya itu jam 12 siang teman-teman. Jadi ini gue menunggu waktu ya karena mulainya jam 12 siang teman-teman. Oke, sekarang udah jam 12 siang saatnya gue memberikan lobak merah ini ke Ina ya teman-teman. kita akan berpartisipasi mengikuti festival ini, oke? Oke, ini festival sedang dimulai teman-teman. Dan disini juga sudah ada banyak warga desa ya teman-teman. Banyak warga desa yang ingin melihat pertempuran 3 petani. Jadi selain gue yang berpartisipasi, ada 2 petani lagi yang mengikuti festival ini teman-teman. Ya, jadi merebutkan juara 3, 2, dan 1 teman-teman. Jadi disini si Ina bakal memberitahu kita, bakal memperkenalkan para kontestan yang mengikuti lobak merah ini. Yang pertama itu namanya siapa yang gue tau deh. Bukan warga desa sini, gue lupa namanya juga sih. Kalau yang ketiga itu dia namanya Gombe teman-teman. Oke, ini sekarang festival lobak merahnya sedang mau dimulai. Oke, disini Ina memperkenalkan para kontestannya satu per satu. Yang pertama itu adalah namanya Nano. Oh, gue baru tau sekarang yang namanya Nano teman-teman. Yang kedua itu gue dengan nickname Ginza teman-teman. Dan yang ketiga adalah Gombe. Nah, gue kalau misalkan di toko Gombe itu sering beli bibit di dia teman-teman. Jadi kalau setiap musim itu ada bibit berbeda-beda lah teman-teman. Karena yang namanya tumbuhan musimnya misalkan ada yang musim panas nih. Tomat misalkan musim panas. Kalau misalkan di musim dingin kita tanam dia gak bakal gak bakal ini teman-teman. Gak bakal tumbuh gitu teman-teman. Jadi setiap itu bibitnya berbeda-beda teman-teman. Yang dijual kalau tiap musim gitu teman-teman. Dan disini warga desa berdiskusi siapa yang juara ketiga, kedua, dan satu teman-teman. Oke ini akan diumumkan siapa juara ketiga, kedua, dan satu ya teman-teman di festival tanaman kali ini. Di posisi ketiga adalah gue sendiri teman-teman. Gue paling bontot, kalah, kacau. Jadi sebenarnya gue kalah mungkin karena gue gak ngasih pupuk ke tanaman gue. Karena kalau ngasih pupuk nilai lobaknya jadi subur kayak keliatan lebih bagus gitu. Soalnya gue gak ngasih pupuk teman-teman. Dan gue juga ngambilnya sebelum hari festivalnya teman-teman. Jadi mungkin udah agak layu gitu. Jadi makanya gue dipilih jadi juara tiga. Dan disini yang menang adalah Nano dengan lobaknya terbaik. Oke teman-teman. Festivalnya akan segera ditutup. Alias festivalnya sudah selesai. Jadi gue juga bakal nyelesaikan video gue kali ini. Oke teman-teman. Gue Ginza Yunus pamit. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax